Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi cara setting video pada kamera Sony A6000 Setting terbaik pada Sony A6000 Berikut ini akan saya bagikan informasinya Yang pertama tentunya kita hidupkan terlebih dahulu Nah ini Setelah kita hidupkan Kita pindah Kepastikan ke menu video ini Ke menu movie seperti ini Nah setelah itu Pilih ok Kemudian pilih yang manual exposure Yang paling bawah Setelah itu setting yang pertama Masuk ke menu Kita pilih yang ini Disini kita atur NTSC Kita pilih yang NTSC Ok Setelah kita pilih NTSC Maka kamera akan Melakukan restart Kemudian pilih file format File format itu di settingan yang paling Disini Nah gambar kamera ini Kita ganti settingan terbaik itu XAVCS ini adalah untuk best video setting Gambarnya yang paling bagus ini Tapi membutuhkan kapasitas memori yang besar Oke setelah itu kita ke record setting Record setting itu adalah frame rate Kita bisa memilihnya diantara 24 30 dan 60 fps Saya pilih yang 60 fps Kemudian ke focus mode Focus mode kita pilih yang continuous autofocus Menu lagi Nah ini Autofocus drive speed Kita pilih slow Kemudian Geser Nah ini Masuk ke creative style Creative style ini adalah Picture profile Yang dari standar kita ganti ke Netral Namun sebelum kita pilih netral Kita atur dulu untuk kontrasnya itu Main 3 Saturasi Main 1 Sharpness Main 1 Dekat zaman Oke Kembali ke menu Disini Untuk metering mode Kita ganti ke multi Menu lagi White balance Kita pilih auto Kemudian Apa lagi ya Ini Steady shot Kita on Kita aktifkan Steady shot Agar video yang dihasilkan Itu stabil Fungsi dari steady shot Kemudian Selanjutnya Ini sudah selesai Untuk settingannya Setelah selesai Kita lakukan setting Kemudian Setting selanjutnya Adalah Pengaturan Exposure Atau yang Disebut Segitiga exposure Ini keluar dulu Segitiga exposure Ini adalah Ini adalah shutter speed Ini adalah Diafragma Atau aperture Atau ditandai dengan F Kemudian ini level exposure nya Kemudian ini ISO nya Jadi nanti kita setting Setelan yang terbaik Nah untuk mengatur shutter speed Itu tinggal kita Putar ini Shutter speed ini Rumusnya adalah 2x fps Atau 2x frame rate Jika tadi frame rate Yang kita gunakan 60 fps Maka shutter speed Yang dihancurkan adalah 1x125 Jadi 2x nya Kalau kita menggunakan 30 fps Maka shutter speed Yang digunakan itu 1x60 Karena ini tadi 60 fps Maka saya menggunakan 1x125 Nah setelah itu Pengaturan aperture Atau diafragma ini Kita mengaturnya dengan ini Nah kita kurangi Kita pilih Yang paling terendah Jadi kita pilih Yang paling terendah Untuk yang paling terendah Kamera lensa ini 3,5 Ya ini 3,5 ini Sudah paling rendah Kemudian ISO Untuk ISO ini Kita bisa mengaturnya Secara manual Kita sesuaikan Dengan Cahaya Di luar ruangan Atau di dalam ruangan Nah kita bisa Mengaturnya Secara manual Kalau di luar ruangan Seperti ini Biasanya 100 ya 100 itu Sudah cukup Nah contohnya ini Ini kita Pilih 100 saja Nah ini sudah cukup Sudah terlalu terang Namun kalau Di tempat yang agak gelap Nah contohnya Tempat ini gelap Nah ini Ini kita naikkan ISO nya Jadi pastikan ini Indikator level ini Di angka 0 Contohnya ini Kita naikkan ISO nya Nah jadi 160 Coba Nah ini masih terlalu gelap Kita naikkan lagi Jadi 400 Nah ini sudah Min 1 Kita naikkan Min 0,7 Naikkan lagi Min 0,3 Nah ini sudah Angkaman Min 0,3 Nah ini sudah Kembali ke 0 Nah demikian cara Setting video Settingan terbaik Pada kamera Sony A6000 Semoga Jelas dengan apa yang Saya sampaikan Dan selamat mencoba Dan semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa I'm down on my knees And my honor is so Tell the elders to hold